Intro Pelaksanaan program percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan Das Citarum perlu dilakukan secara efektif dan efisien untuk memperbaiki kualitas Das Citarum khususnya memperbaiki kualitas air sungai Citarum Inovasi ini dapat memangkas alur birokrasi dalam penanganan pengendalian pencemaran dan kerusakan Das Citarum sesuai dengan keinginan dari Bapak Gubernur Jawa Barat Selaku Komandan Satgas BPK Das Citarum Gubernur Jawa Barat meminta agar semua pengambilan keputusan tentang Citarum harus terfokus dari pusat data informasi dan koordinasi percepatan, pengendalian, pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai Citarum Tujuan dibentuknya Satgas BPK Das Citarum ini dalam percepat akselerasi informasi data dari dan atau kepada stakeholder sebagai fungsi decision support system dalam pengambilan keputusan dan juga sebagai wadah untuk koordinasi, sinkronisasi, monitoring, serta integrasi kegiatan dan tindak lanjut pelaksanaan tugas BPK Das Citarum Adanya Satgas BPK Das Citarum memberikan pengaruh yang besar dalam pemulihan Das Citarum Hal ini terlihat dari termonitoringnya kualitas air di beberapa titik Das Citarum ketinggian muka air Citarum, kondisi pintu terowongan nanjung dan lainnya yang merupakan data terkait kondisi terkini sungai Citarum untuk memastikan program Citarum Harum berjalan sesuai harapan Portal website pusat data informasi dan koordinasi percepatan pengenelian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum dapat diakses melalui alamat https.satgascitarum.jabarprop.go.id Terdapat beberapa aplikasi dalam menunjang Satgas BPK Das Citarum di antaranya Dashboard Fitur aplikasi ini merupakan penyedia data informasi, pemantauan ketinggian air muka air Citarum Surah hujan, pengelolaan sampah yang berbasis data geospasial One Map atau satu peta, portal web yang menyediakan data geospasial dan dapat dibagi pakaikan OnLimo, portal data informasi berdasarkan alat pantau kualitas air Citarum Aplikasi ini mempunyai keunggulan melacak industri berdasarkan data dari alat pantau kualitas air Citarum Imonev, aplikasi berbasis web yang digunakan untuk memonitor pelaksanaan program dan kegiatan Yang ada pada dokumen rencana aksi yang didalamnya memperlakukan standar kodifikasi kegiatan User system adalah seluruh stakeholder terkait yang mampu memproduksi laporan perencanaan Monitoring pelaksanaan dan evaluasi program berdasarkan renaksi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Soleh Hariswisna dari anggota tim kodifikasi melalui sungai Citarum Dalam kegiatannya saya sering berinteraksi dengan kamar center Citarum Melalui kamar center Citarum ini kita dapat melihat secara langsung kondisi kualitas ketinggian air, curah hujan, dan pengolahan sampah di sekitar sungai Citarum Data-data tersebut dapat dilihat secara lifetime oleh dashboard dan online system monitoring Artinya dimanapun saya berada saya bisa mengakses berbagai informasi mengenai ketinggian cerah hujan dan lain-lain yang tadi saya sebutkan Data-data yang ditampilkan berbasis informasi geospesial memudahkan dalam melihat titik lokasi pencemaran Sehingga memudahkan pemantauan yang terfokus di sekitar pantauan alat yang terpasar Selain itu dapat melihat juga ketinggian air, wilayah minangan, dan curah hujan sebagai warning dalam upaya antisipasi bencana banjir pada titik-titik lokasi tertentu di sekitar Citarum Tentu hal ini sangat membantu bagi masyarakat khususnya yang berupaya mengurangi risiko bencana banjir Dengan informasi ini akan serta-merta bergerak menyesuaikan dengan upaya-upaya yang dilaksanakan tersebut Data-data berbasis lokasi yang berkreatif dapat dimanfaatkan juga dalam memberikan informasi dan edukasi bagi berbagai pihak di sekitar Citarum Terima kasih Terima kasih